Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya di channelnya Sarjana Desa Nah kali ini kami mau berlibur camping di alahan panjang Nah sekarang kita akan menuju ke sana Ini cuacanya lagi hujan teman-teman Nah ini kita menuju tempat parkir Ini kita udah di lokasi alahan panjang ya Kita mau cari tempat campingnya di Menani Sebelah kiri juga ada tempat campingnya Tapi kami bukan camping disini Kita mau cari tempat yang agak lega Ayo kita lanjut terus Ini masih gerimis ya Ini lokasinya dari Padang Sekitar 1,5 jam sampai 2 jam perjalanan Ini dia nih tempatnya Ayo kita langsung aja ke sana Let's go Oke kita berhenti dulu Sebelum masuk kita mau tanya ke tempat informasinya Nah ini dia nih tempat informasinya Langsung aja dibukakan sama petugasnya teman Nah itu saya turun nih Tanyakan harga Ada gak orang masuk cuaca hujan begini Ternyata ada teman-teman Biasanya rame katanya Nah untuk harganya itu Uang masuknya per Dewasa Rp40.000 ya per orang Saya berdua Oke Sekarang kita beli persiapan di sebelah kanan Ini ada warung Kita beli persiapan untuk kebutuhan Masak-masak di sana nanti Nah ini ada yang datang juga nih Rombongan teman-teman Ini ada beberapa rombongan Nah ini beda lagi nih Dari yang tadi nih Ada sekitar beberapa rombongan Dan hujannya udah mulai Reda Nah kita putuskan untuk Berkemah disini Oke Kita menuju tempat parkir Nah ini kita menuju tempat parkir mobilnya Ini sebelah kanan nih Ada warung Tempat makan Belanja Jajan juga ada disini Nah di depan nih Area campingnya teman-teman Oke kita cari tempat parkirnya Nah disini Untuk satu mobil Kita dikenakan parkir Sebesar 20 ribu Area parkirnya cukup luas Nah saya coba cari Dimana mau Berdirikan tendanya Oke masih Grimis Kita coba cari tempat Yang tidak terkena air Nah beginilah Suasana malam hari Di lokasi tempat campingnya Ini Kebetulan pada hari Ahad Besoknya hari Senin Tidak begitu rame Tapi lumayan rame Yang paling menarik nih teman-teman Disini rata-rata Campingnya Bersama keluarga Tidak ada yang Berpacar-pacaran Saya lihat Jadi untuk bawa Anak-anak kesini Juga tidak Memberikan kesan Bising kepada yang lain Nah hujannya sudah Mulai redan Nah yang sebelah kiri Ini tenda kami nih Kami isi Berempat Sama Dua anak Anak kami Nah untuk Tendanya teman-teman Kami bawa dari rumah Perlengkapan masaknya Kami bawa sendiri Kami bawa 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 Nah selain bahwa tenda sendiri atau pelengkapan dari rumah sendiri untuk kebutuhan camping Di sini juga disediakan paket-paket untuk keperluan campingnya Mulai dari tenda IC3 ini dengan harga Rp350.000 sampai berapa orangnya kita Nah itu sudah termasuk sama uang masuknya teman-teman Nah di sekitar tenda ini dikelilingi oleh danau Nanti pada suasana pagi hari kita akan coba lihatkan Kita juga bisa langsung mandi-mandi di sana Nah untuk suhu di sini lumayan dingin Itu bisa mencapai 16-17 derajat celcius Nah untuk kawan-kawan yang mau ke sini Kita sarankan untuk membawa perlengkapan untuk cuaca dingin Pakai kaos kaki Jangan lupa selimut sama jaket Nah untuk kawan-kawan yang mau camping di sini Di sini jangan khawatir Di sini juga disediakan fasilitas-fasilitas umum Seperti mushalat, tempat sholat dan perlengkapannya Dan juga kamar mandi yang cukup banyak Dan dipisah juga antara laki-laki dan perempuan Jadi tidak perlu harus ngantri Kalau kita juga banyak yang kemping di sini Anjing ini ada yang datang di rombongan lagi Mau memilih bagaimana mau dipasang tendanya Jarak dari tempat camping ini dengan tempat parkir itu lebih dekat Memudahkan kita untuk mengangkat barang-barangnya ke tenda Ini sebenarnya paling diperhatikan ya Kalau kita bawa keluarga Bawa-bawa barang bawaan banyak Kalau jaraknya tempat parkir itu jauh Jadinya lebih susah aksesnya Kalau sini lebih dekat Lebih enak untuk bawa barangnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tadak 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 dengan nasi dan sebagainya biar lebih praktis saja nah beginilah suasana di pagi hari jalan panjang suhunya masih ingin rata-rata disana masih pada dalam tenda untuk kawan-kawan yang menggunakan elektronik disini juga free charger yang disediakan di musola ini yang listriknya hidup 24 jam jadi jangan cemas kehabisan baterai disini awalnya kita berencana untuk coba mandi pagi-pagi di danau ini ya tapi ternyata dingin sekali kawan-kawan jadinya kami putuskan untuk tidak jadi mandi nah untuk kawan-kawan nih yang mau berwisata sekalian karena mumpung sudah di alan panjang disini juga ada kebun strawberry yang lumayan besar dekat dengan lokasi ini jadi kawan-kawan bisa search di google ya jadi bisa sekalian berwisata kesana bawa keluarga selamat menikmati nah ini ini juga ada villa-villa kecil-kecil yang disediakan ya disini juga disewakan tapi kami belum mencari tahu harganya kita masih sibuk di tendanya aja untuk sarapan juga bisa di sini nih ada warung dekat camping ini namanya nah ini welcome to pulau Pimpiang danau di atas alahan panjang oke saya mau persiapan bongkar-bongkar tenda lagi kita mau lanjut ke wisata kebun strawberry selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih bang terima kasih terima kasih terima kasih